Intro Halo Mr. Rasis, kembali lagi dengan saya Vira Cendradara Wijaya Hari ini kita akan mengupas tuntas Kisah para sobriety yang tentunya bukan gosip, tapi fakta Hai, selamat sore Nih, Pak Minsah, kalian boleh lihat saya sudah tiba Saya hari ini ada di klinik Jojo Estetik Biasalah, habis berik-berik mau cantik diri lagi Mau cari lagi cir Kalian aku mau ngapain hari ini Di sini aku Aku mau gurusin muka Pokoknya segala macem deh, nanti ikutin ya Kita di dalam, ini manajerku yang baru Aku ya, dulu aku dimanajerin dia Tapi begitu aku menghilang, dia menghilang juga Sekarang aku nongol, dia nongol juga Jadi aku diajak sama Mami Eva, sama klinik Jadi kita terima kasih ya sama Jojo Estetik Sama anakku, anak-anakku Biko Ini anakku, ini penyanyi juga Namanya Robiko Kita di sini akan perawatan Kita di service ya, perawatan keluarga Mudah-mudahan hasilnya bagus dan banyak yang datang ke sini Nanti kalian saksikan ya Begitu saya sudah ditangani nanti Sama-sama melihat kita, oke Oke, ikutin kami Anaknya mau tidur siang Oke, bener-benerku anak kapan nih? Hai Hai Pasti kaget ya, kita bisa lagi ke sini ya Kita jalan bareng Manager lama ketemu lagi Dulu ini pernah manajerku Waktu jaman sama Ananta Waktu jaman sama yang lama Yang di Amerika sekarang Yang ini settingan pabrik Tahun 2016 ya kita ya Ya, kayak gitu deh Terus akhirnya ketemu lagi gimana? Ketemu lagi dia begini Lu sombong banget sih lu Sekarang gue mau manajerin lu ya Kebeneran gue bilang manajer gue Kasihkan sama yang project-project pribadi Iya kan? Iya, makanya katanya Lu gue gak jalan gitu dia Jadi kita balik lagi biar jalan semuanya gitu loh Daus Kita langsung, langsung ini Semua langsung dapet project juga ya Gimana? Berarti dulu sempet manajer sama berapa lantai? Ananta kusuma Berapa tahun kita dulu ya? 5 tahun ada kali? Tidak ketemu hampir? Hampir 5 tahun juga Gimana selanjutnya mau apa? Akhirnya mau kakipon menawarkan ingin menjadi manajer? Bukan lagi dipeluk-peluk gue Teriak-teriak Apaan sih? Gak kira ya lu bisa kayak gini gitu Aku liat, aduh gak bisa nih harus ditangkap kembali nih Hahaha Supaya dapat cuan gitu loh Tapi kemistrinya? Tapi kemistrinya? Terus saya roh ikhbal? Terus manajernya? Kepelman dulu apa sih kemistrinya? Kemistrinya orangnya Dia orangnya Tegas tapi juga orangnya Merangkul Merangkul Tegas tapi merangkul Iya Nah dia juga tau gue orangnya pegas Sama Iya jadi kita lebih kepada apa ya mam ya? Kekeluargaan juga ya Kekeluargaan sih jadwalnya Kita langsung bikin program dan alham Puji Tuhan alhamdulillah ya Kita langsung dapet beberapa kotak Udah di DP malah ya Dile Kak saat ingin menjadi minggu orang muda Mami apa-mana dulu Ini ada Apa nih maskernya Atau punya mikirnya Gimana mau gak ya? Atau ditolaknya atau gimana? Gak mungkin Kan udah Kan aku tau kerjanya dia Kan gitu Untuk nolak Cuman aku bilang Lu masih seperti yang dulu gak? Gitu Masih seperti yang dulu Apa itu? Maksudnya Masih giat Semangat Dulu gue manajerin dia gila Waktu gue sampe Untuk luangnya habis Pokoknya dia aja mulu Acara dia mulu Kebanyakan acara gitu loh Sampai keliling-kelilingnya ke pacitan lah Kemana Jadi dimana ada Ananta Pasti Kak Eva juga ikut Gitu lah Di tabel-tabel dikit Apa masalah apa Oh pasti 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 Dia orangnya Marahnya gak kayak aku Kalau aku marah Aku meletup-meletup Kalau dia gak Kira-kira gimana ya Kalau ini seperti ini Ya udah kalau gak bisa Gak apa-apa besok gini lagi Eh kira-kira gimana Itu dia pasti marah tuh Iya kadang kan Mami Eva kan gak biasa lah Namanya ini perawatan juga Terus kadang minum vitamin obat Terus harus tidur Nah sementara aku kan harus Tahu kan timing untuk kesininya Jadi harus sinkron waktunya itu Sementara aku butuh jawabannya yang cepat Sementara lagi hubungin Artis aku ini Kadang Mami atau Kakak Eva lagi tidur Atau lagi istirahat Jadi aku harus Misalnya ini tour dua kota kan Kita kan ada project di daerah Kebetulan aku yang megang beberapa kabupaten Dan ini udah deal juga Nah untuk sinkron waktunya itu Harus nunggu Nah itu yang bikin aku Aduh gimana nih gimana nih Kayak jantungan Langsung kesih penulur jantungan Hahaha Jadi project yang nyanyi Atau gimana nih? Nyanyi Fiturings Kebetulan kita masih dua kota Konawe Selatan Sama Kolaka Jadi fiturings sama Feby Feby Carol Sama Baginda's Band Sama Baginda's Band Itu buat main sejam Kita nghibur masyarakat disana Pesta Rakyat sih Jadi kita mungkin sejam dua jam Outdoor Ini Kay Puan ini menegaskan juga bagi Jen yang Atau diterjen yang suka Kontra dengan Kay Puan sendiri Gua Ini bisa dibilang kan Menegaskan kalo bukan Haji Mumpung dari Mabipa Yang mulai dikenal saat Mengambil Alim Jen Mini Iya Tapi sebenernya emang dari sahabatan dari dulu Bisa ditegaskan ya Haji Mumpung Mampusnya apa bisa sih Apa itu kepikirannya Eh Dari Bu lagi gue naik ke atas yang gue ngamuk dulu Ketirik Bu Kenapa Bu Gitu kan Terus diliat lagi Ah gue males sama managerin lu Lu banyakan Oh pacaran ini lah pacaran sama pacaran ini gitu Oh gitu Oh diterjemah ya Nama Puan dulu Iya Gimana Makanya Lu balik lagi aja sama Ananta Justru itu Ananta lu jauh lebih baik tau Lu jangan gitu Benteng-benteng jauh Gini-gini Lu jangan ngajiin gue disini Aku suka gituin Cerewetin ke Mami Aku lebih suka Mami tuh Jangan lah Yang ini Kita lebih berbuat karya aja gitu Dan emang Aku klik sama Mami Kan Mami sudah ikut Kurga Boning sama Ananta Ini satu lagi Kayaknya ada yang belum nih Kak Virgon nih gimana Oh iya Nah Kemarin sih kita bincang-bincang ya Ya kemarin Ada ide Kita meetingin Ada ide Untuk Manggung dulu Manggung Jadi Virgonnya Dengan Mami nya gitu Sama kakaknya Karena aku liat sama kakaknya juga Feby Carol Karena aku liat penampilan Mami Waktu ngehibur masyarakat di Bali Sama Virgon Di lagu yang Jika memang Itu kan namanya judulnya Seluruh nafas ini Seluruh nafas ini Itu keren banget gitu loh Jadi Kepengen Ada kayak gitu juga Di kota-kota lain Dan itu memang Karena kebetulan juga Aku bukan sebagai Manajemen artis aja Jadi aku juga Memang kan promotor kan Meskipun memang levelnya Masih lokal Nah itu Kita ada agenda Untuk disitu Dalam berapa bulan Jadi Kita gerak cepat sih Karena aku kan sekarang Udah bebas Udah gak Kemarin-kemarin kan Setahun Tugas daerah banyak Sekarang ini Ya kemarin Ikut rani Tapi Bukan yang bisa Sebenarnya Aku bikin dari Mami apa belum Apa tuh Atau dari Kalau itu Saya udah ngomong sama road manager Iya Cuma nanti Mungkin BM BM lang BM langsung Ya Aku memanggilnya BM 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 mungkin bisa ini ya BM nanti yang Yang ini Sonding kesana Sonding kesana Jadi Yes Mbak Bunda Ekon Kan mau manajerin seseorang Seseorang Iya Justru Ya kan Dari untuk Manajerin Untuk show nya sendiri Tapi kalau deket pribadiannya Ini gimana? Bukan sekarang lagi banyak Iya Betul Seorang Nah itu dia Dia komplen Dia komplen Aku komplen Aku Abis A Sese Abis itu mau si B Mau siapa lagi Hahaha Ini tanda tanya Soalnya yang di Amerika Gimana di Amerika Iya Soalnya kan Sebut nama Kan gini ya Yang tau gue dulu Jalan nama Yang disana Ini Kebenaran kan kami satu Management ini Jadi Warna wiri Warna wiri Kesana kemarin Cuman dia yang tau Saksi Tapi aku gak pernah ngomong di media Hahaha Justru itu Tapi Sekarang gak Aku menjadi seorang Manager Eva Dilarang aku udah sama dia Aku pengen packagingnya Eva Manolo itu sebagai artis Karena kan memang sebenarnya Legenda ya Bukan pakai sebenarnya Tapi kenyataan gitu loh Jadi Aku pengen Why not Kita back to basic Tapi dengan packaging yang berbeda Jadi bukan karena Ada jurnal Ali atau siapa Siapa Eh gila apa segala Yang udah putus Tapi kita mau Ini bener-bener kita Sungguhkan persembahan Yang terbaik Buat masyarakat Indonesia Bukan cuma di TV Tetapi kita off air Karena kan tujuan kita hidup Kita kerja kan mencari duit kan Jadi Kita buat kemasan yang bagus Aja gitu loh Jadi memang aku memang Pangasapasarnya segmentasinya Ke ibu-ibu Dan kepada Masyarakat Masyarakat Karena kan ada Feby Carol juga Dan aku Ada Ada Wiko juga Kepengen memang dari keluarganya Virgon sih Kenapa? Karena kan Mereka memang bagus ya Secara kualitas suara Secara Ya gitu lah Berarti bisa di bilang intinya Muka Icon Di Ananta ini Ingin Fokus Dikari musik Bukan secara sensasi Betul Dan memang Ananta kan Memang akan comeback kan Bulan Maret Jadi kita ada satu loh Lagunya Dan Kak Eva Itu nanti akan di Nyanyiin sama Ananta Sama Kak Eva sendiri Dan itu memang sudah Diciptakan ya Lagunya udah ada Dalam dekat-dekat ini juga Saya mau launching Lagu saya Lagu sama Ananta Duet Nah itu kenapa Ada sama Ananta Ada sama Ricky Iya berdua Terus Sama Mbak Gindas Sama Mbak Gindas yang terakhir Nah kemarin kan kita udah di wawancara juga kan Jadi Ada kerjasama seperti itu Dan kita sudah meetingin juga Dia bilang Kamu canji ya Gak ada lagi yang gitu-gituan gitu Iya Jangan lah Ini full Full mau dikemas Bener-bener karya Karya Betul Oke Bicara karya Tapi kan tetap Kecantikan Untuk memikah Atau Berikan masyarakat Untuk penampilan diri Apa sih Solusinya Apa sih yang dijalankan Terutama Oh iya betul Nah justru itu Karena kita kembali kepada Mau packaging Bunda Eva Lebih keliatan gimana ya Namanya kan kita Umur itu bukan sesuatu yang ini Tetapi adalah penampilan Apalagi bergerak di dunia entertain Penampilan itu penting banget ya Supaya masyarakat tuh ngeliat Aduh Kak Eva Aku sendiri ngeliat Kak Eva tuh Kayak lebih tua Daripada umurnya ternyata Pas ngeliat langsung tuh Enggak loh Bener Pak Mirsa Kak Eva tuh cantik loh Cantik Jadi Kita liat langsung ya Bisa aja Ngerayunya Apalagi Apalagi kan ini Lu gak usah takut Gue gak bakalan pindah lagi udah Gak pindah ke lain hati ya Jadi Kita dapat penawaran eksklusif Dari Jojo Estetik Ya jadi P Mirsa Kalau ini nanti ngeliat hasilnya Pas ngeliat hasilnya Jadi Gak menyesal datang kesini Untuk Coba perawatan-perawatan Dari Produk-produk yang disiapkan Cama Jojo Estetik Mami perawatan apa? Kak Eva perawatan apa? Sama aku ngikut aja Mami Tadi apa? Aku mesu Mesu Terus kemudian aku Coba sama ini Laser juga Laser Biar lebih kinclong Apalagi kan kita mau show ya tanggal 27 Selasa besok kita udah jalan Dan kemungkinan aku lama di luar kota Karena aku pegang 3 kabupaten Jadi tidak masalah Karena sudah Jadi lebih kinclong Glowing Terus Bercahaya ya gitu ya Lebih bright Lebih bright Emang Harus Soalnya kan biar Dan aku kan Berapa-berapa hari ini kan juga kan Kecapean Nyanyi mulu Nyanyi kemarin di studio Bagindas Ini ibu ini Ibu ini ngajakin Di studio Bagindas nyanyi terus Sium lulu yang Lehernya sampai Bayangin gak sih 30 lagu Kurang tidur 30 lagu Ya hankem banyak-banyak Kita udah pulang balik lagi ke studio Tapi kan gue lagi prosesnya kan Dalam tanah putih kan ngamat Kok baru sekarang bisa ditemukan Kemarin-kemarin aku gak Ditelepon-teleponin sama dia Aku bilang Iya ntar ya Gue bilang ayo 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 Tapi gue Bikin-bikin yang lain-lain Jadi gini Ah males gue Gitu Males gue Iya iya lu tinggalin gue Lu sibuk dengan gaya-gaya diri sendiri gitu Lu deh gak mau ngapain sih gitu-gituan gitu Kita ampe berantem loh Gar-gar itu Beneran Tapi setelah akhirnya ikut gabungan anda Langsung banyak ada job tawaran dua kotak Iya udah langsung Ya ini kan kerjanya nih Dulu banget Aku dulu Ampe minta off aja gak bisa sama dia Iya Enggak Udah program sebulan Udah program sebulan Berarti kak Berkah juga dong Mengajak gabungan Iya rejeki lah Iya Emang berkah banget gitu Simbiosis juga Iya Matual simbiosis Dia iya Aku juga iya dong Kalau dia enggak Aku juga enggak Ada sesuatu Tapi strategi apa sih Yang akan meledakkan Seseorang Eva Kalau aku sih memang Strateginya Untuk meledakkan Ke Eva Manurung Itu aku banyak Peromong keluar kota lah ya Dengan Apa yang aku Posting dan segala macem Terus kita komunikasi Sama Dan memang Mereka pada suka sih Pada menunggu kedatangan Ini Itu strategi untuk bikin Konser ya Karena kan memang Memang aku bergerak di dunia Kayak gituan Tapi kalau untuk Rekaman Kita nanti Strateginya Ada sesuatu yang kita Mau keluarin ya Dengan bagindas Dengan Dengan virgon juga sih sebenarnya Tapi ini kita masih baru Mau bicara dulu Sama labelnya Tapi kalau untuk pencipta Lagunya tetap di Iya penciptanya Ibu Justru itu yang dia tekan sama saya Iya harus Lu harus bikin lagu bagus Iya Gue gak mau pakai lagu orang Aku gak mau Pokoknya lagu lu Harus lagu kak Eva sendiri Gitu Karena kan aku tahu lah kualitas Apa lagu bulan yang sudah ada Di rintangan apa Nanti aja Rahasia Nanti aja ibu ini Pas mau launching kan baru Kita undang ya Tapi kira-kira Dalam berapa kan Mau menjelang akhir tahun yang berapa bulan lagi Sudah dari sana Bulan depan Bulan depan udah harus launching Iya Bulan depan harus launching Single 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 Duet Duet sama Ananta Cuma Ananta kan aja Cuma Ananta kan Ananta kan Yang sama Ricky dulu Ya udah gak apa-apa Itu boleh spil Tentang apa sih Gini Vanka Percintaan Gak tau lagunya nanti itu Enggak itu judulnya Percintaan Percintaan Yang sama Ananta dong Rev-rev nya Kalau yang sama Ananta judulnya Jika Apa coba-coba jikanya Jika nada Jika nada Dapat buat Hati ku bahagia Apalagi senyummu Dapat bercerita Tentang Rasa cinta Gitu lagu Nah itu itu Sedikitnya doang Ananta Ananta doang yang lain gak Diciptakan Iya harus Ada anak Ada yang kemarin Yang gagal sama itu Ganti vokal sama Ricky Sekarang Ricky Kalau ini Gak ada lagi yang gitu-gituan Gak ada lagi pacar-pacaran Gak ada lagi yang ini Iya Pokoknya pure Iya Biar Pure untuk Betul-betul settingan pabrik Back to basic Betul-betul menyayi Iya Aku udah capek Mami kebanyakan hura-hura kemarin Nah tuh Jalan-jalan dulu Ke Bangkok lah kemana lah Kami naik gini Udah tidak mau Pacar betul-betul Iya Karya Iya Pokoknya judulnya sekarang Juang Juang Iya Oke thank you Untuk mendapatkan berita terupdate Like Comment Share Dan jangan lupa Nyalakan tombol loncengnya Tetap Grasis Rumor artis dan Solebritis Bukan gosip Tapi Vokta Untuk Untuk mendapatkan berita terupdate Jangan lupa tekan tombol subscribe Like Comment And share Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya Saksikan terus Rasis More artis Dan selebritis Bukan gosip Tapi fakta Dan sementer Dan sementer Minimal Yang Dan sementer Minimal 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 Minimal